Antara itu, pemirsa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran gudang amunisi di Ciyang Sana, Bokojo Barat tadi siang. Panglima TNI bersama dengan jajarannya memasuki area kebakaran gudang untuk melihat langsung dampak kebakaran yang terjadi tadi malam. Panglima TNI tiba sekitar pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Gudang amunisi milik Kodam Jaya di Kampung Parung Pinang, RT01 RW1, Dusun Ciyang Sana, Bokojo Barat. Menurut Panglima TNI, langkah-langkah pasca ledakan sudah dilakukan oleh Pangdam dibantu dengan Satuan Jihandak dengan menyisir dan pembersihan di lokasi ledakan. Panglima TNI juga menjelaskan dugaan penyebab ledakan yaitu dari bahan ledak bekas pakai atau kadal warsa. Rencananya amunisi tersebut memang akan diledakan sesuai dengan SOP, namun meledak lebih cepat. Menurut Panglima TNI, Gudang ini menyimpan 65 ton amunisi yang terdiri dari amunis kaliber besar dan juga kecil. Ya amunisi yang sudah expire itu ada masa berlakunya ya. Jadi biasanya maksimal itu 10 tahun dia munisi MKK atau MKB namanya, munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar. Setelah dari satuan-satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa 10 tahun, dikumpulkan di gun murah yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut, apabila sudah ada hasil pemeriksaan tersebut akan diledakkan, didisposal. Seperti itu. Yang pertanyaan dulu yang tadi ikutannya amunisi itu harus ada yang micu terbakar. Ya memang kalau sudah expire itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah-mudah meledak.